Intro Dengan menggunakan transportasi laut jenis speedboat dari Sorong, tim meliputan Papua Channel tiba di kampung Yenbekaki, Distrik Wajio Timur Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Waktu perjalanan mencapai 2 jam membuat kondisi tubuh terasa lelah. Namun, kelelahan kami terbayar dengan keramahan warga setempat. Untuk memudahkan segala urusan peliputan, tim langsung bertemu dengan warga bernama Simpson Sanoi. Simpson adalah warga kampung Yenbekaki yang kini beralih profesi menjadi pemandu wisata. Usai beristirahat di pemendokan selama semalaman, tim akhirnya diantar berkeliling untuk menyaksikan spot-spot wisata kampung Yenbekaki. Ya, saya mau cerita sedikit. Pertama saya ini, dengan teman-teman yang lain itu, kami itu operator sensor. Nah, kami operator sensor. Biasa pekerjaan yang kami lakukan itu penyepangan kayu, terus sensor langsung ambil ke Sorong, ambil ke Waisai. Berarti, kami sendiri sadar bahwa kalau ini jadi pekerjaan pendapatan tetap, untuk terus menerus lakukan penyepangan dan kerja kayu, berarti ke depan, perutang ini akan menjadi punah. Nah, burung-burung dan kayu sudah tidak ada. Artinya, burung sudah pulang lebih jauh ke darat atau lebih jauh ke hutan, terus pohon kayu juga habis. Karena di mana ada pohon kayu, di situ tempat bermainnya burung. Hari ini, kami benar-benar sadar. Sehingga, ke depan, generasi yang akan dari belakang, dia bisa menikmati bahwa ada pohon kayu yang dekat, ada burung yang dekat. Jangan sampai menjadi satu catatan cerita sejarah yang ada bahwa, dulu di sini ada burung, ada pohon kayu yang dekat, tapi sekarang tidak ada. Jadi, itu yang jadi cerita singkat, untuk saya bisa sampaikan. Kampung Yen Bekaki memiliki spot wisata unggulan, yaitu pemantauan burung cendrawasi. Sejumlah lokasi wisata pemantauan burung cendrawasi, yaitu Potuar Mankov, Fai, Senun, Warbaryam, dan Spot Waramen. Ada pula Taman Bunga dan Air Terjun Weyasu. Di kampung Yen Bekaki juga terdapat wisata pantai dan laut yang bisa dijadikan tempat snorkeling, diving, bahkan berselancar. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 4 km, kampung ini juga menjadi lokasi bertelur penyu pada musim tertentu. Mulai pesisir di kampung Yen Bekaki disana bagus sebagai daerah wisata bahari. Karena mempunyai beberapa pulau kosong yang bagus dan tidak, di samping itu dihukur juga dengan potensi terumbu karang yang masih sangat bagus dan juga terdapat daerah, konservasi penyu, berinding, dan juga spot lainnya, yaitu tetrawasi, air terjun, Taman Anggret. Tim Liputan Papua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!